Saudara selain menjalani tes psikologi yang mencakup tiga hal yakni kognitif, afektif dan juga motorik, penyidik Polda Jawa Barat juga akan melakukan tes kebohongan terhadap Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terkait dengan tes kebohongan yang akan dijalani Peggy, kita akan bahas bersama kriminolog FISIP UI Prof. Adrianus Meliala. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Jahan. Selamat malam Prof. Ini yang terbaru kemarin dua hari Peggy Setiawan sudah menjalani tes psikologi dan katanya hari Rabu tanggal 12 Juni ini tes kebohongan akan dilakukan juga terhadap penyidik kepada Peggy. Ini soal tes kebohongan ini hasilnya nanti kira-kira bisa dijadikan rekomendasi untuk jadi barang bukti dalam kasus ini Prof? Dalam konteks QHAP maka jatuhnya hasilnya adalah sebagai petunjuk yang dalam hal ini tidak memiliki satu kekuatan untuk kemudian harus diperhitungkan oleh hakim. Jadi hakim bisa mengabaikannya. Tidak seperti misalnya hasil visum dokter forensik misalnya di mana hakim harus memperhitungkannya dalam rangka dakwaan. Jadi memang lebih lemah ya. Nah maka kalaupun misalnya hasilnya memberatkan Peggy ataupun meringankan maka bisa saja tidak diperhitungkan oleh hakim. Tentu saja dari sisi kepolisian tentu mengharapkan Peggy berbohong gitu ya. Tapi bisa saja tidak. Dan kalau memang hasilnya tidak, artinya Peggy tidak berbohong dalam arti bahwa dia bukan pelakunya maka tentu akan menguntungkan Peggy sendiri kan. Dan saya yakin bahwa kepolisian tentu tidak akan memanipulasi data ini. Ya tadi misalnya datanya mengatakan tidak padahal iya atau iya padahal tidak tentu polisi tidak akan berani sampai sejauh itu. Dan maka lalu bisa kemudian sampai pada putusan jika kemudian nanti pada saat yang lain juga polisi kekurangan alat bukti yang lain ya. Misalnya nanti dalam rangka gelar-angka khusus menghasilkan satu putusan yakni melakukan penanggihan terhadap sebelum kemudian dilakukan SP3 terkait dengan kasus Peggy ini. Bisa saja begitu. Ini menarik Prof tadi Anda sampaikan bahwa memang kalau ternyata tes kebohongannya ini hasilnya adalah Peggy jujur tidak terlibat dalam kasus ini. Apakah bisa berpotensi ini Peggy dibebaskan dan tidak dibatalkan gitu statusnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki? Tentu istilahnya bukan dibebaskan ya tapi ditangguhkan dan kemudian lalu dilanjutkan dengan SP3. Iya. Tetapi tentu saja saya rasanya sih tidak karena soal tes kebohongan saja. Tapi juga misalnya kalau terkait dengan hal yang dialami oleh Peggy kemarin yakni asesmen psikologi ya. Maka kalau misalnya tidak ada indikasi-indikasi bahwa Peggy itu memiliki misalnya sebagai contoh pribadi yang berledak-ledak, berkecederungan temperamental, demikian juga sadis, demikian juga bohong dan seterusnya. Dengan katanya segala hal yang baik ada padanya misalnya, ditambah lagi dengan tidak adanya fakta-fakta keras seperti misalnya DNA, Sidik Yari atau CCTV, ditambah lagi dengan banyaknya kesaksian yang meringankan yang bersakutan yang dalam hal ini kelihatannya juga sudah diambil oleh kepolisian. Maka tentu overall ya semua itu lalu menjadikan polisi yakin bahwa ini perlu ada semacam arah baru dalam langkah penjidikan. Maka khusus pada konteks Peggy ini kemudian ditagukan dan kemudian di SP3. Tentu kasusnya masih tetap terbuka tapi paling enggak bagi Peggy sendiri kemudian lalu bisa kemudian lalu di-exclude lah sebagai orang yang ditersangkakan, demikian. Jadi yang paling dekat ini bukan langsung dibebaskan gitu ya Profet, tapi ditangguhkan terlebih dahulu kasusnya. Jika memang tes kebohongan ini nanti menyebut Peggy ini jujur dan tidak terlibat dalam kasus ini. Makanya menurut saya masyarakat itu harus diajak untuk berpikir positif ya. Bahwa tentu sebagai kepolisian dalam rangka mengumpulkan alat bukti itu polisi terbuka. Kemarin misalnya saya dengar polisi mengadakan atau membuka hotline. Itu artinya bahwa semua orang itu boleh mengajukan diri sebagai saksi, demikian juga mengajukan alat-alat bukti yang lain kepada kepolisian. Tentu polisi berada pada posisi menampung baik itu yang meringankan maupun memberatkan untuk kemudian nanti pada saatnya diadakan gelar perkara khusus, semua alat bukti yang meringankan dan meringankan itu baik itu berupa kesaksian dari saksi, pelaku, demikian juga dari ahli sendiri misalnya, demikian juga tadi berbagai bukti petunjuk seperti hasil dari tes kebohongan ya. Itu kemudian digabung, dikompulir dan diambil satu kesimpulan. Nah dan saya yakin bahwa polisi akan fair ya. Kenapa fair? Karena kalau misalnya polisi hanya melihat pada yang berat-berat saja gitu ya, tentu akan ditolak oleh jaksa. Demikian juga akan ditolak oleh pengadilan. Maka daripada kemudian berat di pengadilan, maka lebih bagus misalnya polisi akan menanggungkan saja. Jadi menurut saya disitulah lalu kemudian ajangnya. Gak usah kita kemudian mendengar misalnya ada saksi yang ngomong di luar sana gitu ya. Mengenai bahwa saya melihat ini tidak menjadi itu. Selalu harus bawa ke proses peradilan. Artinya tes kebohongan ini efektif ya Prof ya dalam pengungkapan kasus ini? Tidak begitu. Tapi paling tidak itu adalah proses yang benar harusnya dijalani oleh semua orang yang diteruskan oleh kepolisian. Dimana kemudian kepolisian dalam rangka membuat alat bukti itu merasa perlu untuk melakukan tes kebohongan, maka lakukan. Demikian juga pihak-pihak lain yang merasa punya bukti datang ke polisi dan minta di prisa. Apa sebenarnya Prof yang membuat tes kebohongan ini perlu dilakukan dalam suatu perkara atau penanganan kasus? Karena kan kita lihat juga kemarin Peggy dua hari gitu ya menjalankan tes psikologi dilanjutkan dengan tes kebohongan. Ini sebenarnya apa saja sih apa namanya poin-poinnya kenapa harus akhirnya dijalankan lagi tes kebohongan? Terus kemarin juga ada tes psikologi terhadap Peggy. Saya kira lebih kepada melengkapi ya setelah polisi punya berbagai alat bukti yang lain ya. Kenapa demikian? Karena sebetulnya sebaiknya memang tes kebohongan tidak dijadikan sebagai metode andalan. Mengingat ada hal-hal kontroversial yang terkait dengan metode ini. Metode ini misalnya ambigu dari sisi penggunaan, ambigu dari sisi interpretasi atas hasil. Sehingga lalu kemudian bisa menimbulkan debat. Sebagai contoh misalnya bagi orang-orang dengan badan gemuk, dengan badan kurus, yang kemudian lalu punya irama jantung, irama darah, tekanan darah yang berbeda, maka tentu akan berpotensi menimbulkan hasil yang berbeda. Demikian juga orang yang terlatih dan tidak terlatih, orang yang sedang misalnya minum obat atau yang susah tidur pada malam harinya, tentu lalu kemudian menampilkan performa jantung tekanan darah yang berbeda. Nah itu kemudian lalu semua bisa diinterpretasikan secara salah, alhasil kemudian orang yang tidak melakukan, kemudian lalu disimpulkan sebagai melakukan, dan sebaliknya. Jadi harus hati-hati. Nah untuk itu, tadi apa kata penasihat hukum, saya kira bagus tuh. Dari sejak awal penasihat hukum dilibatkan dalam mereka memahami hasilnya.